Hai warga YouTube ini Tutsugi dari kanal balijani saya dan Madi sugianto dari kukuh TV berkesempatan jalan-jalan ke pondok Madi Dharma Susila pelaku UMKM di Umadwi Jatilwi penebel kabanan beliau dan istrinya Bunda Puspa adalah pelaku UMKM herbal yang sukses namun seperti kebanyakan orang mereka juga merasakan dampak pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sementara pengeluaran terus bertambah karena anak-anak harus meneruskan sekolah kejenjang yang lebih tinggi pemasukan justru berkurang syukurnya sebagai pelaku UMKM mereka adalah orang-orang yang kreatif mereka tidak tinggal diam menunggu pandemi COVID-19 berakhir berhubung dapat warisan kebun mereka lantas pulang ke desa dan mengolah kebun tersebut mereka membudidayakan banyak jenis tanaman obat di samping juga menanam durian dan alpukat sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang di sekitarnya dan durian yang mereka tanam adalah durian varietas unggul seperti durian mentega durian montong durian musaking dan lain-lain lebih jauh mereka lantas menggagas berdirinya pasar tani Suba Umadui yang disambut dengan antusias oleh warga di sekitarnya seperti apa wujudnya yuk ikuti bincang-bincang saya dengan beliau sambil menikmati durian mentega yang beliau suguhkan ini mentek di sini jatuh sendiri ya ini jatuh dari pohon ini jenis durian apa ini ini durian mentega oh mentega enak apa deh wah bener-bener enak isinya sangat tebal batunya justru kecil isinya tebal banget nah ini ini segede ini segede ini tebal sekali cabang sebal banget iya 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 si iya iya cried ini berproduksi ini pak ini balik ke kebun dunia pak beda lagi top-top ya banyak yang nanam begini disini Pak disini yang sudah ada aja sudah 800an lebih pohon sekarang per orang sampai 250 pohon per orang yang sudah menghasilkan semua yang menghasilkan setelah 800an itu sekarang mulai ini karena kita mau bikin pasar tani disini oh gitu ya jadi ininya yang ditanam cuma duren yang lain duren dan apokat ada duren yang sudah ada duren apokat nah durennya ada tiga sini ada duren kane kemudian duren montong montong ya musangking oh musangking ini ada juga itu yang banyak diburu orang ya musangking eh ada ah ada lagi jenis baru yang jenis baru duren bawor 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 itu dari mana ini nah itu tidak tercangkat dari Jawa ini Oh iya ini bibit durian bawornya Oh iya ini lima puluh ribu per batang per ini biji apa bibitnya ya jadi ini belum ada yang besar yang sudah menghasilkan buah belum bawor bawor perikas baru ini baru-baru dikenalkan disini untuk di Mungu Dewi ini ini lebih mahal daripada musangking rasanya mungkin lebih enak lebih enak jadi kalau rata-rata berapa luas itu orang yang punya disini masing-masing gitu ya di sini eh tak begitu banyak seperti saya lah punya paling eh dua puluh haru enggak banyak-banyak ya berapa pohon saya sini nanam baru dua puluh pohon dua puluh pohon jadi asumsinya kalau ini berbuah per tahun lah setiap tahun berbuah jadi setiap pohon kita menghasilkan satu juta aja di sini kan sistemnya banyak yang borongan jadi perpohon di borong satu juta di borong satu juta itu berapa biji bisa satu pohon itu eh ini 30 biji ya 30 biji tapi harganya kan mahal ya sampai nanti kita lihatlah yang memborong itu pedagang itu ya pedagang tapi kedepan kita mau bikin pasarnya disini langsung jadi masyarakat luar langsung nanti bisa eh beli disini beli yang sudah dipetik sudah dipetik ini sudah dipetik nah ini kita ada-ada metik disini kita yang runtuh aja Oh tunggu-tunggu-tunggu-tunggu ya nanti digantung sistemnya begitu digantung kan lepas ya lepas ya itu berarti udah matang-matang bener gitu ya jadi nah harapannya kita kita akan bikin sini agro-wisata Hai cuman mungkin jalannya perlu di ini ya fasilitas jalan masyarakat kurang bagus ya seperti Pak itu dilihat kita sudah mulai bergotong royong ini untuk perbaikan fasilitas jalan ya kayak di utara itu nanti setiap hari Kamis kita kerja bakti untuk membersihkan jalan perbaikan botnya sudah didaftar berapa orang anggota ini yang ikut nanti ya dan disini baru kita mulai Pak disini kita baru membentuk dua pasan dua subak ini subak ya subak basah dan subak abyan ya dulu memang dari dulu sudah ada subak abyan di Jatiluwi ini cuma belum ini masuk Jatiluwi kawan ini cuma selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal diberdayakan lah subak abyan ini nah melalui dengan adanya situasi covid ini dan memberikan kita lah kembali kepada alam untuk memelihara ini menjadikan Jatiluwi ini ya subak umudwi khususnya ini sebagai ekonomi kreatif ya bagaimana lahan-lahan yang tidak produktif ya kita bisa-bisa menjadi produktif jadi produktif ya dari zero to hero ini ada kesulitan nggak petani itu untuk mendapatkan bibit atau dalam segi modal gitu misalnya ada ini nggak lancar lantas semua nah sebenarnya kan kalau kita sudah punya wadah pemerintah terusnya tabanan ini kan sangat arahnya sekarang ke pertanian ya kita aware gitu ya aware ya kalau kita sudah bikinkan kelompok tapi benar-benar lah gitu serius serius oh pasti pemerintah pasti mendukung kita oh nah itulah rendah kedepan ini kita akan bikin kelompok jadi apa yang mau ditanam oleh masyarakat nah dengan adanya nanti kita siapkan pasarnya bikin pasarnya langsung sini karena biasanya kendalanya kan setelah masyarakat menanam ada buah mereka ya mau dibawa kemana nah kita ciptakan langsung pasarnya di sini nah sekarang jadi objek wisatanya tempat bermain berekreasi jadi tempatnya keluar selama ini kan anak sibuk bapak sibuk semua sibuk nah di tempat inilah tempatnya kita untuk bersemu ya menjalin kasih berbagi buah berbagi putih langsung cuman itu tadi fasilitas jalan mungkin masih perlu di biar orang-orang bisa lancar datang ya itu harapannya ya nanti dengan adanya ini mudah-mudahan pihak-pihak terkait juga ya ikut peduli lah dengan kita dengan program kita ini kenapa kita bergerak juga untuk untuk semua ya bagaimana memajukan Tabanan ini bagaimana memajukan Bali ini Indonesia ini untuk bangkit apalagi di masa COVID ini banyak orang hilang pekerjaan ya bisa jadi ya justru sebenarnya ini kita di masa COVID ini jangan kita jadikan masalah lah justru ini kita jadikan peluang ya ya karena selama ini kita akan berpikirnya poliwisata-polisata-polisata kan gitu hanya kita apa namanya sebagai pelayan selama ini nah sebagian kita kedepan sebagai produsennya sebagai bosnya sebagai bosnya ya sebagai bosnya sekali-sekali ini Tuhan memberikan kesempatan rupanya ini bagaimana kita bisa bangkit kita baru ngeh ternyata kita punya potensi yang sangat luar biasa ya yang kita bisa kembangkan lebih banyak oke ya selama ini kan tamu di Jatilwi ini hanya numpang lewat lah kalau istilahnya numpang kencing saja jadi eh tamu datang cuma lihat-lihat persona alam kemudian pulang jadi kita pertanian disini tidak pernah menikmati gembalapnya peluang pelusata itu karena sebagai objek saja nah melalui program Pasar Tani ini bagaimana ya para tamu bisa berbelajar itu sudah direncanakan apa namanya di Pasar Tani itu Pasar Tani Subak Umudwi Subak Umudwi ya Pasar Tani Subak Umudwi lokasi persisnya sudah ada nah disinilah nih di lingkungan ini lagi tempe Umudwi nih sobek Subak Umudwi nih modelnya apa Pasar satu ini nah konsepnya ini apa masing-masing rumah masing-masing tegalan punya tempat perusata sendiri-sendiri nanti ada pengelolanya Subak yang mengatur nanti diadakan kemana diadakan kemana diadakan kemana adil lah biar kita rebutan ada organisasi yang mengatur yang mengatur ya nanti tamu ini datangnya ke sini biar ada keadilan ya biar ada jadi persaingan jadi ada kesepakaran harga ada nah jadi ada nanti dari tim yang mendampingi tamu itu ada informasi ada tim pendampingnya di tamu-tamu itu kita juga bekerja sama dengan aparat desa untuk memberikan apa namanya informasi-informasi tentang apa yang diinginkan tamu nah sekarang disini juga kita dulu kenapa masyarakat tidak mau bercocok tanam sini karena apa banyak yang hilang hasil panennya jadi kita rebutan memanen buah kita sendiri gitu karena orang lain bebas mengambil durian yang runtuh itu nah sekarang dibikin awik-awik aturan tidak boleh mengambil apapun apa namanya yang bukan haknya bukan miliknya sendiri gitu itu ada kesamaan dengan pihak kodim dari sentara dan kepolisian dan juga pihak desa sehingga masyarakat disini lebih nyaman lebih tenang lebih optimis lah ya jadi gak boleh ngambil milik orang lain gitu lah ya bagus tanpa pengetahuan ini ya jadi kita apa namanya lebih lebih nyaman lah gitu demikian bincang-bincang saya dengan pelaku MKM yang kreatif semoga menginspirasi sampai jumpa masak masih banyak yang ini masih temblo daninging pada Ahi